Intro Petugas kepolisian berhasil meringkus dua orang tersangka dengan inisial BS dan AF karena diduga melakukan tindak pidana pengerusakan terhadap barang dan pemerasan di pinggir jalan Tol Joglo, Kembangan Jakarta Barat. Kejadian ini berawal ketika sekitar pukul setengah 12 malam, korban atas nama Maria Goretti Panjaitan sedang memarkirkan kendaraan mobilnya di pinggir jalan Tol Joglo, kemudian didatangi oleh kedua tersangka untuk meminta uang parkir sebesar 100 ribu rupiah. Setelah diberikan oleh korban, tak lama kemudian para pelaku mendatangi kembali korban dan kembali meminta uang. Namun korban menolak dan dengan segera memundurkan kendaraannya dan langsung pergi meninggalkan tempat parkir. Akan tetapi para pelaku mengejar korban sambil membawa potongan besi sambil berteriak dengan kata-kata mesum, sehingga mengundang warga sekitar untuk ikut mengejar mobil korban. Karena korban panik, tanpa sengaja menyenggol salah seorang pengendara motor sehingga membuat mobil korban terhenti dan korban dilempari oleh warga yang mengakibatkan korban luka-luka sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Mobil korban sendiri dirusak oleh massa dengan menggunakan benda keras sehingga mengakibatkan kaca belakang dan samping kiri mobil tersebut pecah. Dengan adanya peristiwa tersebut, tim Subdit Resmob Dit Reskrimum Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kanit 4 Subdit Resmob AKB Perrovan Ricat melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap tersangka BS dan AF. Kini atas perbuatannya tersangka terjerat pasal 406 KUHP dan atau 368 karena telah melakukan perbuatan pengerusakan terhadap barang dan atau pemerasan. Kemudian ada peristiwa satu lagi yang terjadi tanggal 13 September di pinggir tol di daerah Juklu Kembangan Jawa Barat. Ada dua orang pelaku yang melakukan pemerasan. Dan salah satunya juga terkait dengan penanganan anak, kami penyelidikan Polda Metro Jaya melakukan koordinasi dengan stakeholder. Sehingga penanganan yang kita lakukan itu lebih tepat dan tentunya HH anak sebagai APH juga bisa kita penuhi dan tentunya hinta segala penanganan. Selain juga memberikan energi bagi pelaku, juga memberikan energi bagi pelaku-pelaku, terutama kita berupaya mencegah anak masuk dalam perilaku jahat. Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.